Beliau adalah seorang pengajar Kristen yang telah mengabdi selama bertahun-tahun mengajar para pendeta muda dan melakukan misi ke berbagai negara. Lalu, dalam perjalanan spiritual yang penuh liku, ia menemukan jalan yang sama sekali berbeda dan memutuskan untuk memeluk Islam. Bagaimana mungkin seorang yang begitu dalam mengakar dalam ajaran Kristen bisa mengalami perubahan mendalam seperti itu? Apa yang ia temukan dalam Islam yang begitu mengubah hidupnya? Mari kita dengarkan kisah luar biasa Onelius Rendi Tanjaya dan perjalanan spiritualnya yang menakjubkan. Sahabat Wysheel, kami begitu terpukau dengan sebuah kisah seorang guru besar teologi yang kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Bagaimana mungkin seorang guru besar pencetak pendeta malah meninggalkan agamanya? Artinya, ada ketidakberesan dalam agama sebelumnya, yakni Kristen, dan berikut ini kisah mu'alaknya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wysheel. Senang rasanya kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menjumpai kalian, membersamai kalian melalui channel ini. Semoga kalian juga selalu sehat dalam lindungan Allah ya, sahabat Wysheel. Tercapai segala hajatnya dan dikabulkan segala doanya. Tentunya kami di sini untuk menyampaikan dan mengomentari video-video yang menakjubkan, video-video yang logik ataupun tidak logik dari agama-agama, yakni Islam dan Kristen. Mari kita simak bagaimana kisah seorang guru besar teologi yang kemudian mendapatkan hidayah dan memutuskan untuk mu'alak atau comfort to Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel kabar langit selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam sesi mendengarkan kisah inspiratif perjalanan spiritual seorang individu yang luar biasa, Onelius Randy Tanjaya atau yang lebih akrab dipanggil Mas Randy. Mas Randy lahir di Batu, Jawa Timur, sebuah kota yang dikenal akan keindahan alamnya. Saat ini, beliau mengabdikan diri sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi, mengajar generasi muda dengan penuh dedikasi. Sebelum menjadi seorang Muslim, Mas Randy memiliki latar belakang yang kuat dalam dunia Kristen, bahkan mengajar banyak pendeta. Perjalanan hidup dan spiritualnya merupakan kisah penuh liku, pembelajaran, dan refleksi mendalam. Mas Randy dibesarkan dalam sebuah keluarga yang kaya akan keberagaman-agama. Ayahnya adalah seorang Kristen Pentecostal, sedangkan keluarganya yang lain memiliki latar belakang Konghucu dan kepercayaan lokal lainnya. Dalam lingkungan keluarga yang multikultural ini, Mas Randy sejak dini telah belajar untuk memahami dan menghargai perbedaan. Keluarga besar mereka sering mengadakan diskusi-diskusi keagamaan, yang membahas berbagai pandangan dan ajaran dari masing-masing agama, membentuk pemahaman awal Mas Randy tentang toleransi dan kerukunan. Sejak kecil, Mas Randy menunjukkan minat yang besar dalam kegiatan keagamaan. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan di gereja, dan bahkan sejak SMP, ia sudah dipercaya untuk mengajar sekolah minggu dan memimpin kebaktian. Peran ini terus berkembang hingga ia dikenal sebagai guru besar bagi pendeta-pendeta muda. Selain mengajar, Mas Randy juga bertanggung jawab dalam pelatihan dan pembimbingan para calon pendeta. Ia mengajarkan berbagai mata pelajaran teologi, termasuk sejarah gereja, teologi sistematik, dan apologetika, yang semuanya bertujuan untuk membekali para calon pendeta dengan pengetahuan yang mendalam dan komprehensif. Untuk memperdalam pemahamannya tentang ajaran Kristen, Mas Randy memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi secara formal. Ia mendaftar di sebuah seminari teologi di Medan, dan berhasil meraih gelar master. Selama masa studinya, Mas Randy mempelajari berbagai topik teologi, mulai dari sejarah gereja, doktrin-doktrin dasar kekristenan, hingga metode penginjilan. Pendidikan formal ini tidak hanya memberikan landasan yang kuat dalam teologi, tetapi juga memperkaya pengetahuannya dan memantapkan perannya sebagai seorang pengajar yang disegani. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Mas Randy tidak hanya mengajar di Indonesia, tetapi juga melakukan misi ke berbagai negara. Pengalaman internasionalnya mencakup mengajar dan melakukan misi di Filipina dan Amerika Serikat. Di sana, ia mengajarkan metode penginjilan dan strategi masuk ke berbagai komunitas dengan pendekatan yang humanis dan inklusif. Keahliannya, dalam mengajar dan pengalamannya yang luas, membuatnya dihormati dan diakui sebagai salah satu penginjil yang sukses. Selain mengajar, Mas Randy juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan, membantu komunitas-komunitas lokal melalui berbagai program sosial dan pendidikan. Kebingungan dalam kekristenan Meski memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Kristen, Mas Randy mulai merasakan kebingungan. Semakin dalam ia mempelajari, semakin banyak ia menemukan ayat-ayat yang tampak bertentangan dalam Alkitab. Salah satu yang paling membingungkan adalah konsep Trinitas, yang baginya sulit dipahami dan diterima secara logis. Konsep ini menimbulkan banyak pertanyaan yang tak kunjung terjawab, seperti bagaimana mungkin satu Tuhan bisa ada dalam tiga pribadi yang berbeda. Sahabat obisial, kami akan mencoba menjelaskan sedikit masalah kebingungan ini dengan tujuan agar umat Kristen semakin bertambah bingung ya. Yesus adalah anak manusia. Masih kecil, diasuh oleh ibunya, dan saat remaja membantu ayahnya menjadi seorang tukang kayu. Dari sejak usia 12 tahun, Yesus pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya, dan sampai di usia ke-30 atau usia 30 tahun, Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Dengan demikian, artinya ada 17 sampai 18 tahun, riwayat kehidupan Yesus yang hilang dan tidak diceritakan oleh Bible. Ada yang mengatakan Yesus sekolah, ada yang mengatakan Yesus mengembara sampai ke negeri India. Bahkan selama 18 tahun juga, Tuhan lupa terhadap umatnya. Setelah muncul dan disalibkan, lalu baru dia diapui sebagai Tuhan oleh umat Kristen. Bukankah ini sebuah pembodohan namanya ya, sahabat obisial? Sebab itu, para sarjana teologi dan guru besar Kristen ini memutuskan untuk masuk Islam. Subhanallah. Kebingungan ini semakin memperkuat keinginan Mas Rendi untuk mencari jawaban yang lebih memuaskan. Dalam upaya mencari kebenaran, Mas Rendi mulai mempelajari berbagai agama dan kepercayaan lain. Ia mempelajari ajaran Buddha, mengunjungi tempat-tempat suci, dan berdiskusi dengan para biksu. Selain itu, ia juga mendalami ajaran-ajaran dari Wali Songo, yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jawa. Pencarian ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi penuh dengan refleksi dan introspeksi. Mas Rendi berdiskusi dengan banyak tokoh agama dan spiritual yang memberikan perspektif baru dan memperkaya pemahamannya tentang kehidupan dan kepercayaan. Proses memahami Islam Dalam pencariannya, Mas Rendi mulai memperhatikan ajaran Islam. Ia menemukan bahwa Islam adalah agama yang sangat logis dan masuk akal. Konsep ketuhanan dalam Islam, yaitu Allah yang Maha Esa, menarik perhatiannya karena kesederhanaan, dan kejelasannya. Ini berbeda dengan konsep Trinitas yang rumit dalam kekristenan. Mas Rendi juga tertarik dengan ajaran-ajaran Islam lainnya, seperti keadilan sosial, kewajiban zakat, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Semua ini memberikan penjelasan yang jelas, dan mudah dipahami tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, serta tujuan hidup yang lebih bermakna. Selama masa pencarian, Mas Rendi juga mengikuti jamaah Wali Songo. Pengalaman ini memberikan pengaruh besar dalam hidupnya. Jamaah Wali Songo, dengan ajaran dan tradisi mereka, membantu Mas Rendi melihat Islam, dari perspektif yang lebih mendalam dan spiritual. Melalui pengalaman ini, beliau belajar tentang praktik-praktik keagamaan dalam Islam, yang memberikan ketenangan dan kedamaian batin, serta memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Pengalaman mengikuti jamaah ini, juga memperkenalkannya pada komunitas muslim yang ramah, dan terbuka, yang semakin memperkuat keyakinannya untuk memeluk Islam. Ikrar Syahadat Pada akhirnya, setelah melalui proses pencarian yang panjang, Mas Rendi memutuskan untuk masuk Islam. Beliau mengikrarkan syahadat di sebuah musala di Karangploso. Keputusan ini diambil dengan penuh keyakinan, dan tanpa paksaan, sebagai hasil dari pencarian spiritual yang tulus. Ikrar syahadat ini, menjadi titik balik dalam hidup Mas Rendi, menandai awal dari perjalanan barunya, sebagai seorang muslim, yang berkomitmen, untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam, dengan sepenuh hati. Mas Rendi merasa bahwa Islam, memberikan jawaban yang ia cari selama ini, serta membawa kedamaian, dan kepuasan batin yang luar biasa. Reaksi dari lingkungan dan keluarga sangat beragam. Banyak yang tidak menerima keputusan Mas Rendi, termasuk beberapa anggota keluarganya sendiri. Namun, beliau tetap teguh pada keyakinannya, dan siap menghadapi segala konsekuensi. Mas Rendi harus melepaskan semua fasilitas, dan status yang pernah diperolehnya di dunia Kristen. Tetapi ia menemukan kedamaian dan kepuasan dalam Islam. Keberanian dan keteguhan hatinya, menjadi inspirasi bagi banyak orang, yang mengenalnya. Di sisi lain, ada juga yang mendukung keputusannya, melihat perubahan positif dalam dirinya setelah masuk Islam. Islam adalah agama yang sangat logis dan mudah diterapkan. Doa dalam Islam sangat komprehensif, mencakup seluruh umat Islam di dunia. Ini adalah salah satu kekuatan utama yang ditemukan Mas Rendi dalam ajaran Islam. Beliau berharap, kisah perjalanannya ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang Islam bagi semua orang. Islam menawarkan jalan hidup yang memberikan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati, yang dapat dirasakan oleh siapa saja yang mengikuti ajarannya dengan tulus. Nah, jadi seperti itulah ceritanya ya sahabat ofisial, bahwasannya kami hanya ingin menyampaikan kelain tentang Yesus yang katanya memiliki sifat keilahian layaknya seperti Tuhan. Namun, sebenarnya hal tersebut sudah dijelaskan di dalam kitab suci kalian sendiri dan disembunyikan oleh para pendeta bahwasannya sebenarnya mu'jizat Yesus tersebut dilakukannya atas izin Allah atau atas kuasa Allah. Nah, yang kami ingin sampaikan kepada sahabat ofisial di sini adalah ayat tentang sifat keilahian Yesus di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 48 sampai dengan ayat 51. Di mana Allah mengajarkan kepada Isa al-Masih alaihi salam tentang kitab hikmah yakni Taurat dan Injil. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul bagi Bani Israel. Isa al-Masih berkata, Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mu'jizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung atas izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang putas sejak lahir dan orang yang berpenyakit buras atau belang serta menghidupkan orang mati juga dengan izin Allah. Aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kau simpan di dalam rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Bahwa aku diutus untukmu untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mu'jizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Kami sebagai hambanya hanya punya kewajiban bahwa ini loh ajaran Yesus yang sebenarnya dan sejalan dengan kitab-kitab kalian. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke pada Bapakku dan Bapamu pada Bapakku dan Bapamu pada Bapakku dan Bapamu ini kan Yesus ngomong ke Maria Magdalena aku belum pergi, jangan pegang katakan kepada saudaramu aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu berarti Yesus punya Bapak itu sama gak sama Bapaknya Maria Magdalena? sama kepada Allahku dan Allahmu berarti Yesus punya Allah gak yang sama-sama Maria Magdalena? sama kurang jelas kalau lu bilang Yesus Tuhan berarti kalau pakai ayat ini berarti Tuhan punya Tuhan gitu atau gimana? kurang jelas kepada Bapakku dan Bapamu arti Yesus punya Bapak yang sama dengan Bapaknya Maria Magdalena kepada Allahku dan Allahmu yaitu Yesus punya Allah yang sama dengan Allahnya Maria Magdalena kalau Yesus Tuhan emang Yesus punya Tuhan lagi gitu mungkin lah ya maka berkata Yesus kepadanya siapa nih? kepadanya siapa nih? Iblis ini Yesus lagi dicobain sama Iblis nih apa katanya? penyala Iblis sebab ada tuh tulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja lah engkau berbakti Yesus suruh menyembah Yesus gak? suruh menyembah siapa? Tuhan Tuhan alamu kan? ya Tuhan alamu kan? Yesus Yesus aja bilang ke Iblis hanya kepada Tuhan alamu kamu berbakti sembahlah dia saja Yesus Yesus gak bilang nyembah gua kalau Yesus Tuhan dia akan bilang apa? sembah gua dong ya dong Yesus aja gak kaku dia Tuhan yang bilang Yesus Tuhan kan gereja bukan dia kalau ini dibilang Yesus Tuhan juga maka bangetan dong kan kita cuma berdasarkan teks doang gak menafsir kan perlu nafsir gak bu? begini bu? sampai denger ayat begini perlu nafsir gak? jelas udah jelas ya? kita 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 kalian Allahumma inni as'aluka bi anni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta la ahadu ssamad lam yalid wa lam yulad walang yakul lahu kufuwa'n ahad kita 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 Terima kasih.